artino itu adalah gold standard why welcome back to my channel disini sesuai dengan judul kalian pasti udah kepo yang namanya skintific yang dimana monsturasan monsturasannya tuh super menggelegar ya kan semuanya dimana-mana skintific, skintific, skintific banyak banget yang review dan akhirnya aku berkesempatan untuk mereview semoga yang pertama kali ya di youtube ya aku gak tau si retinolnya jadi dia punya 2 macam series ada serum sama moisturizer yang ada kandungan retinolnya oke jauh sebelum kita membahas tentang produknya aku mau ngebahas tentang retinolnya dulu why kenapa orang-orang itu gak dimanapun gak di youtube gak di instagram atau di mana-mana nanyain tentang retinol dan kenapa setiap orang itu eager buat cobain retinol jadi gini menurut pendapat aku retinol itu adalah gold standard jadi kenapa sih sebenarnya retinol itu gold standard gitu satu, retinol itu bagus buat anti aging buat anti-acne juga bisa buat memperbaiki tekstur juga bisa buat dark spot juga bisa jadi kayaknya everything with retinol itu bisa karena memang jujur aja kalian udah pasti ngeliat kayak di tiktok atau dimanapun yang nge-review tentang retinol dan mereka pemakaian retinolnya yang cocok itu pasti mukanya bagus banget sempat bagus banget apalagi kalau retinolnya kalian bisa pake sama nyazium made bagus banget muka itu jadi kayak plumpy kolagennya banyak terus kayak mulus kincelang juga dapet dark spotnya hilang kertanya juga ada oke that's why retinol itu been apa ya kayak gold ingredient dan sudah viral di tahun ini sih sebenarnya dan sebenarnya bedanya apa si skintific retinol ini dengan retinol-retinol yang lain mari kita cek oke jujur setelah dia launching ini diantara beberapa produk itu yang ini yang aku yang eye-catching banget ini adalah gentle air retinol renewal serum dengan renewal moisturizer oke untuk secara packaging ya cakep nih ini packaging serumnya kayak begini palm kalian harus liat teksturnya dong teksturnya nih kayak gini nih oke ini tekstur serumnya dan dia tuh liat nih dari kamera udah kelihatan banget ada bulir-bulirnya dong lucu banget aku baru kayak waktu bukain kayak wow ini apa bulir-bulirnya ya kan nah judulnya tuh sendiri encapsulated retinol apa ya kuci jadi gini encapsulated tuh misalnya ini retinol ya ini umpamain retinol dibungkus oleh kalau ditulis disini tuh dibungkus oleh ceramide jadi bayangin ini retinol dibungkus oleh ceramide nah setelah kalian tuh aplikasiin ke kulit dia tuh kan nyentuhnya gak langsung retinol dia nyentuhnya ceramide-nya dulu baru retinolnya jadi ada yang namanya teknologi time release teknologi jadi ada jeda gitu loh jadi waktu ini encapsulatednya tuh nyampe ke pemelolaan kulit gini yang nyampe di bulan tuh ceramide-nya bukan retinolnya nanti lama-kelamaan retinolnya bakalan juga ngeresap itu teknologi yang memang bikin less iritasi karena kita tau retinol itu biasanya bikin kering iwan di aku aku gak bisa sembarang retinol kalau udah pake retinol yang aneh-aneh pasti besokannya buntusan malah geradakan dan kadang iritasi dan gatel ya jadi memang ini dia teknologinya bagus banget ada encapsulated retinolnya jadi buat kalian-kalian yang pak baru-baru nih pake retinol mau gue cobain yang ini karena dia ini teknologinya tidak menyakiti tidak menyakiti ya istilahnya kayak aman buat sensitive skin atau yang kayak yang baru pemula cobain retinol karena ada di bungkus ceramide kayaknya itu terus ditanya dong encapsulated retinol itu berarti kan rhodo gak bagus ya C ya karena kan dia kan di bungkus sama ceramide jangan-jangan nanti retinolnya tidak efektif gitu kan enggak-enggak jadi ada teknologinya disini tuh tulis time release teknologi yang tadi aku ngomongin dia itu deliver rapid result while while minimizing the potential rotation jadi emang bisa maksimal retinolnya karena ditekan ditekan apa ya iritasinya tuh ditekan sama ceramidenya gitu dan kita tau lah ya ceramidenya tuh gunanya buat apa ya please kalau belum nonton tentang ceramide please aku link down below aku juga ngebahas emm si moisturizer-nya skintific itu di link down below kalian langsung klik aja tentang ceramidenya tuh apa karena ceramidenya tuh bagus banget untuk menjaga skin barrier kalian oke seri dan ceramidenya tuh udah 3D peptides disini ada my tea seal 3000 peptide aduh susah banget ngomong ya aku tulis ya disini my 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 tea seal 300 peptide ak ke peptide axitil tera peptide pokoknya ya ada pembeteman nya tuh peptide itu bagus banget buat hidrasi bagus buat untuk anti aging juga sih peptide itu dan gak kalah pentingnya retinol itu bisa menstimulasi kolagen Ya tadi aku udah singgung tentang kayak kenil-kenil kolagen Karena memang retinol itu bisa membantu nge-push untuk production kolagen Karena seirinya usia bertambah, kita kolagenya semakin sedikit Oke, makanya kita cepet keriput Oke, dengan itu saya tidak mau cepet keriput, ya itu dengan cara pake retinol Nah buat kalian yang nanya, Ci ini udah B-POM belum ya? Ya pasti udah B-POM ya sayang, oke? Jadi gak mungkin kalau aku nge-review, kalau memang bukan kayak dari luar negeri atau kayak gimana Pasti ini udah B-POM, apalagi skin be fake, ya kan? Mana bisa kita beredar tanpa B-POM ya sayang? Selain itu dia juga sudah free dari alkohol, dari paraben, dari fragrance Jadi buat kalian-kalian yang punya sensitive-sensitive skin You might try this one Gentle Encapsulated Retinol Buat kalian-kalian juga buat pemula-pemula retinol, monggo Cinanya dong, kalau on budget banget Dan aku pengen coba si Skinific si Gentle Retinol ini Mendingan pake yang serum-nya atau si moisturizer-nya dulu Jujur, kalau aku pribadi, aku lebih prefer serum Ya, lebih prefer serum Kenapa? Ya, dia selain lebih murah sedikit Ya, ini dibandul dengan harga Rp129, kalau yang ini Rp139 Kalau mau shop, langsung aja link down below Aku udah taruh Shopee dan seteranya dibawa Karena menurut aku, ya, moisturizer, apa ya? Kayaknya dia bisa di metode sandwich itu yang tadi aku cerita Serum moisturizer, which is a good choice buat kalian-kalian yang pemula-pemula di sini Oke, yang terakhir pasti ditanyain bumil busui boleh nggak? Nggak boleh Oke? No, bumil busui di sini Bumil busui tidak perlu mencoba retinol-retinolan Jadi buat bumil busui nanti dulu ya Diselesaikan dulu hamilnya, diselesaikan dulu menyusuinya Jangan buru-buru pake retinol Kalau kalian mau bener-bener pengen banget buat anti-aging Aku saranin buat baku cial dulu atau kayak peptide aja Jadi di retinol ini, skip porbumil dan busui Oke, jadi mungkin sekian dulu kita bercuap-cuapnya tentang si Skintific Gentle A Retinol Renewal Serum Wah, mana banget ya namanya Jadi buat kalian-kalian yang pemula untuk retinol, you might like to try this one Karena menurut aku ini bener-bener kayak Gentle Formula Selain ada retinol-nya, ada ceramide dan dapet-nya buat mengimbangi si retinol-nya Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini Hope you enjoyed, feel like it Kalau any comment on this question atau apa Langsung aja comment down below And don't forget to subscribe my channel And see you in the next video Bye Bye